Sebelum kita mulai video ini, kita mulai dengan berkumpul bersama dulu guys Alright, are you ready guys? Kita party di siang bolong guys Let's move it Right, right, right If you want to know the location of every fish, creatures, and trash, and creatures up the deep Just go to my playlist in my channel and you will find all of the location there Good luck my friends Hi guys, kembali lagi bersama gue Bowen Di video kali ini gue masih bermain creatures up the deep Dan guys, malam ini kita coba mancing shredder menggunakan monster hunter rod ya Malam ini tanggal 26 November 2023 Oke, langsung saja guys ya Kita ke Paradise Island menggunakan monster hunter rod Udah lama sekali gue tidak membeli monster hunter rod guys Karena coin gue tipis banget guys ya Mainnya jarang-jarang guys Gak sempet farming coin ya Oke, langsung saja Eh, bentar-bentar Oke guys, ada gangguan tadi sedikit Langsung kita menuju ke deep blue Atau Kita mulai saja dari deep blue ya Oke, untuk teman-teman yang baru main game ini Kalian yang mau berburu shredder untuk pertama kalinya Lakukan quest utama dulu guys Sampai kalian mendapatkan quest terakhir Yaitu suruh menangkap shredder Barulah kalian akan bertemu dengan shredder guys ya Deep blue adalah spot pertama dari shredder guys Ada 3 spot ya Ini spot 2 di tengah Spot yang ketiga itu ke kanan lagi guys Sampai keluar tulisannya guys Nah, ini guys Duckwater adalah spot 3 Dan hari ini Tanggal 26 November Shredder nya ada di spot 3 guys Langsung saja lah ya Right Alright, just cast and wait without monster bay Just monster hunter rod tonight And I hope I will find a bigger shredder guys Atau lebih cepat kita bertemu dengan shredder nya Menggunakan monster hunter rod ini guys ya Kita coba Sampai Sampai Bertemu Dengan shredder nya Apakah lebih cepat Bonefish nya sudah berubah guys ya Tampilannya Mungkin masih ada teman-teman yang Belum terbiasa melihatnya Seperti gue Di aquarium Bonefish nya belum dirubah guys ya Masih kayak tampilan yang lama Cuma di Sini aja Pokoknya di aquarium Belum berubah lah Di bestiary udah berubah Tapi kalau kita lihat Bonefish di aquarium itu Masih tampilannya Dia yang lama guys Oke kita coba 10 menit ya Apakah kita akan bertemu Dengan shredder Ah Bukan Bonefish lagi guys Alright Oke Tadi Ada gangguan lagi guys Gak bisa nyaman Pokoknya gue record Ada aja gangguannya Disuruhin lah Disuruh itulah Oke Ah Ini Karena gue memakai Monster Hunter Rod Bar nya besar Apakah ini Ikan pari Atau Pacific Football Fish Atau Pelajik Stingray Antara dua itu guys Perfect bar nya Agak lumayan besar Gue lihat Karena gue memakai Monster Hunter Rod Nah Bener Pacific Football Fish Lanjut guys ya Come on Shredder Come on Raya Kalian yang mencari Shredder guys Secara gratis Dengan cara gue ini Bisa menangkap Sampai 3 atau 4 Ya Cepatnya itu 3 sampai 4 Setelah 4 itu Biasanya Agak susah guys Ketemunya guys Kecuali kalian Menggunakan monster bait Katanya Unlimited Tapi gue Enggak Rekomendasikan Gunakan itu Santai aja guys Pasti dapet Pokoknya Kalau udah dapet Shredder nya 4 hari ini Mending Stop dululah Karena Susah Habis itu Kalau mau lanjut Bisa coba Lempar-lempar monster bait Guys Kalau kalian punya Jam lebih ya Beli monster bait Kalian lempar-lempar Sampai bertemu dengan Shredder yang banyak Guys Atau mungkin Kalian pengen Naikin Level Shredder kalian Lebih cepat Kalian bisa Melakukan itu Up to you guys Ya Serah kalian Ini Nicknya I have Puk Semua orang Juga punya Guys Oke Alright Guys Guys Shredder pertama Gua malam ini Oke Tung main Gua Lihat Perfect bar Gede Banget Guys Gua Jadi Agak licin Ya Nariknya Kebiasaan Pake Carbon Rot Guys Oke Monster Hunter Rot Sekali Ini Besar Banget Tapi Nariknya Itu Gua Rasakan Agak lama Ya Kita harus Sabar Aja Ikutin Aja Alurnya Oke Aman Lah Ya Gua pake tangan Kiri Motor Motor angin Keras Keras Banget Masih Aman Ini Guys Gila Suaranya Pasti Terecode Terima Oke Guys Lama Kali Pake Monster Hunter Road Agak lama Gua Rasakan Daripada Menggunakan Carbon Ya Carbon Itu Lebih Cepet Narik Perasaan Atau Perasaan Gua Aja Ini Cepet Kali Tapi Lebih Santailah Menggunakan Monster Hunter Road Ini Oke Dapet Buset Ternyata Dapet Yang lebih Besar Bener Guys Hampir Bintang 5 Buka Hampir Bintang 4 Mungkin Ini Ya Gue Gak Tahu Bintang 4 Itu Berat Berapa Tapi Yang Gue Dapatkan Ini Masih Bintang 3 174 48 Kilogram Guys Lumayan Lah Ya Dapet Berat Yang Baru Setelah Menggunakan Monster Hunter Road Mungkin Kalian Ada Yang Mau Dapat Bintang 4 Radernya Coba Pake Monster Hunter Road Guys Mancing Ya Oke Gue Masih Punya 3 Slot Ikan Lagi Apakah Gue Bisa Mendapatkan Shredder Lagi Satu Atau Dua Guys Right Something Is Fighting Again Oke Ah Come on Fish Bone Fish Lagi Right Something Is Fighting Again Cepet Guys Jadi Makan Sampai Alah Sampai Ini Eh Bukan Red Starfish Bisa Bisanya Ada Dark Ada Starfish Di Dark Water Guys Terus Terus Starfish Kan Di Pantai Pantai Gitu Guys Ya Ini Darkwater Kan Ceritanya Pedalaman Guys Ya Maksud Gue Laut Yang Dalam Gitu Dua Lagi Ini Gak Bisa Lebih Cepet Apa Something Is Biting Alright Oke Shredder Gue Yang Kedua Guys Apakah Lebih Besar Dari Yang Tadi Guys Gue Real Dulu Come on Can I Get A Bigger One A Better Size Guys Come on Apakah Gue bisa Mendapatkan Yang Lebih Besar Daripada Yang Tadi Guys Ya Oke 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 Kebiasaan Udah Pakai Tangan Kiri Ini Guys Lawan Don Pedro Kraken Dan Bunyi Paju Gue Gak Bisa Pake Tangan Kiri Nangkep Well Shack Gue Pakai Tangan Kiri Guys All right Ini Dia Gede Dong Gila Sudah Banget Oke Anjing Kecil Guys Kelihatan Kali Daripada Yang Tadi Gambarnya Itu Beda Banget Guys Size Guys Oke Udah Bukan Lagi Satu Guys Satu Lagi Ikan Yang Bisa Gue Tarik Oke Langsung Makan Ah Gokir Dapetkan Shredder Lagi Ternyata Sepertinya Ini Plagic Stingray Lagi Atau Bukan Lagi Tadi Belum Dapet Ya Tadi Dapetnya Football Fish Ini Kayaknya Football Fish Lagi Atau Plagic Stingray Right Come on A bigger Plagic Stingray Gue Belum Pernah Dapet Plagic Stingray Itu Bintang Tiga Bintang Dua Mentok Susah Kali Dapet Bintang Tiga Bener Yang Satu Oke Sudah Penuh Guys Bag Gue Dan Gue Sudah Buktikan Kepada Kalian Kalau Menggunakan Monster Hunter Rod Kita Bisa Berkesempatan Mendapatkan Monsternya Lebih Besar Saiznya Oke Langsung Saja Kita Ke Marina Bay Dan Gue Mau Berganti Shader Gue Yang Di Aquarium Yang Lebih Kecil Dengan Yang Lebih Besar Yang Baru Gue Tangkap Ini Guys Alright Let's Go To Jual Dulu Guys Nanti Nggak Ada Slot Kita Jual Ikan Ikan Lain Yang Shadernya Yang Besar Yang Pertama Kan Oke Kita Jual Yang Kecil Kita Jual Yang Besar 408 Koin Tapi Nggak Dijual Guys Taruh Ya Oke Lumayan Dapet Koinnya Dan Kita Masuk Ke Aquarium Gue Ganti Yang Awal Ini Pakai Yang Ini Yang 174 Yang Awal 173 Benar Oke Taruh Taruh 174 Oke Taruh Taruh 174 Taruh 174 Oke Taruh Game Kecil See you guys Good luck To Catch Your Ons Rather Tonight Bye Guys sub indo by broth3rmax